Oke deh, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sip Oke deh, sekarang kita mau belajar Udah tes matematika kan? Udah apa belum? Dek Kamu udah tes matematika belum di STPN? Besok Besok ya? Oke Jadi sekarang kita bahas kisih-kisihnya dahulu Oke Jadi banyak kisih-kisihnya itu ada vektor Ada persamaan lingkaran Ada segitiga Ada transformasi geometri Ada matriks Dan lain-lain Sekarang kita bahas dulu yang tersulit menurutku Yaitu tentang vektor Yang rumusnya banyak harus kita hafal semua Oke Sekarang kita menuju ke materi Kelihatan deh Kelihatan deh Kelihatan enggak? Iya Yuk kita bahas kisih-kisih tes hal pertama ya Yaitu matematika TPA dan bahasa inggris Terus Ini gampang Vektor matematika Penulisan oleh vektor ini Ini A Strip B panah PQ panah Kalau PQ Kalau ada dua huruf Berarti Apa Pengerjaannya Q main page Ini sebaliknya Jadi Tujuan ke Sebelum Terus Jenis-jenis vektor Vektor 0 dan Vektor posisi Vektor 0 itu Berdasarnya 0 satuan Arahnya tertentu Kalau Vektor posisi Posisi Sebah titik Sebagai titik acuan Nah ini Vektor posisi itu Kayak gini A, B Berarti B min A B min A Vektor basis Basisnya I, J, K Biasanya Vektor satuan Nih Tulis rumusnya ya Dek Vektor satuan ini Biasanya keluar Nih Kamu rangkum dulu Rumusnya Yang penting Udah belum? Belum Yang aku pun ingin Kamu Satu Vektor satuan itu Satu per Panjang V Dikali V1 V2 Matrix itu V1 V2 itu Vektor kolom Matrix kolom Sudah Iya Kalau udah bilang Udah di Kalau panjang itu Mencarinya Akar Jadi kan ini ada panjang kan Ada panjang V Panjang V Panjang V Panjang V itu nanti Sama dengan akar Akar I kuadrat Plus J kuadrat Plus K kuadrat Nah ini Sudah 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 Terus Vektor kolom Sama Vektornya Mengarah ke bawah Vektor kolom Kalau Vektor baris Mengarah ke kanan Vektor basis Ada IJK Contoh Nih Nyatakan UA A Dalam kolom Berarti Ini Ini Terus Nyatakan Vektor BC Dengan Vektor baris Ini BC Dengan Vektor baris Jawabannya Ini Terus Nyatakan Vektor AB Dengan Vektor basis AB Berarti B-A Ini Jawabannya Jawabannya Ini Terus Jadi Kalau Vektor baris Basis Basis itu Ada IJK Modulus Vektor Atau Panjang Vektor Nah ini Tadi kan X kuadrat Plus J kuadrat Plus J kuadrat Catat dulu ya Sudah 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 belum Dek Halo Dek 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 Halo Guys Udah Dek Dek Coba Kamu Hitung Ini Panjang Vektor Ini Jika AB Banyak Petor AB Hitung Ya Dek Sylvie Halo Dek Yang Ini Loh Yang Ini Kamu Kerjain Yang Yang Ini Aku Kasih Waktu 10 Menit Ya Nanti Nanti Kalau udah Terangin Ke aku Oke Silvie Denger Ya Ya Kerjain dulu Itu Nanti Kalau udah Selesai Koreksi Selesai Makuku K selamat menikmati selamat menikmati nah itu tadi 10 lagu estetik yang gumesh banget gak sih dipakai di backzone kalian dan pastinya lagu ini tuh bebas copyright ya mungkin buat kalian yang belum tau cara download lagu-lagu tadi di next video aku bakalan bikin tutorial cara downloadnya eh tunggu dulu sebelum ini bangun pagi bikin justa beri biar makin disayang mas Al mau belanja bareng ori hanya di 10-10 brand selamat menikmati selamat menikmati udah dek udah selesai belum halo udah Sylvie udah Sylvie halo udah belum belum udah apa belum belum ya udah aku tungguin nggak paham yuk tak ajarin jadi ini gini yuk yuk tak ajarin yuk vektor ini keluar loh nanti selamat menikmati selamat menikmati jadi gini ya gini hitunglah panjang vektor R sama dengan ini panjang vektor R tadi gimana? akar I kuadrat plus J kuadrat plus K kuadrat sebetulnya sama dengan akar I nya berapa? nomor 14 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 5 kuadrat berarti 14 kuadratnya 196 169 ditambah 4 ditambah 25 berarti akar 169 ditambah 29 berarti akar 18 90 bentar nggak sih? ditambah 4 13 betul ini jawabannya terus nomor 2 hitung panjang vektor AB berarti dikurangi dulu A min B kan berarti A berapa min 10 8 4 min 2 3 min 1 berarti panjang AB sama dengan B min A berarti berapa 2 3 min 1 dikurangi 2 3 min 1 dikurangi min 10 8 4 berarti AB sama dengan 2 plus 10 12 3 min 8 min 5 min 1 min 4 min 5 dikuadratin kan oh ini min 2 ya 4 berarti min 8 plus 8 kuadratin mati berarti AB panjang sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah min 5 kuadrat berarti akar 6 4 ditambah 25 ditambah 25 sama dengan akar 1 1 4 paham jawabannya ini paham gak dek dek iya iya lanjut pembagian ruas garis vektor nih tulis rumusnya dulu AP banding PB sama dengan M banding N AP banding PB sama dengan M banding M udah lanjut nah ini rumusnya P vektor sama dengan NA plus MB per M kali N udah iya udah lanjut nih soal ini kerjain aku kasih waktu 5 menit 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 selamat menikmati 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 kerjain selamat menikmati 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 aku bahas deh nomor satu oke nomor satu diketahui A ini B ini vektor sudut 60 A kali B berarti A cross A B sama dengan A kali B kali cos alpha berarti 5 dikali 12 dikali cos 60 5 kali 12 60 cos 60 setengah berarti 130 ketemu ketemu gak amu gak ketemu nah ini ya jawabannya 30 terus nomor 2 titik R S T hitunglah RT kali TS berarti disini kita cari dulu cari apa cari RT berapa RT itu berapa RT berarti T min R 21 min 11 2 dikurangi 6 min 6 1 7 berarti 21 tambah 6 27 min 12 min 5 terus TS TS berarti S min TS 9 4 0 min min T min 6 1 7 eh T nya ya T nya 21 min 11 2 berarti min 22 22 min 22 min 12 15 dan 0 min 2 setelah itu R T 2 TS berarti panjang RT dikali panjang TS kali cos alpha oh tidak ada berarti langsung RT kali TS berarti RT yuk sudut antara dua vektor jika A adalah sudut antara vektor A dan vektor B maka nilai A berarti cos A sama dengan A kali B per panjang A kali panjang B cos A paham? kita kita masuk ke contoh soal nah ini yuk dikerjakan ya hitunglah nilai dari cos A jika ada sudut antara vektor A sama dengan 5I plus 4J min 3K dan B sama dengan 2I min 2J min K yuk kerjakan 5 min apa langsung bahas aja langsung bahas apa kamu sendiri dek hello di Sylvie di Sylvie di Sylvie ya langsung bahas ya bahas aja oke hitung nilai dari cos A jika alpha ada sudut antara vektor A dan vektor B berarti cara tadi apa sih cara tadi kak cos A sama dengan A kali B per panjang A kali panjang B A A berapa 5 4 min 3 bentar bentar 5 4 min 3 dikali 2 min 2 min 1 berarti sama dengan lever akar 5 kuadrat plus 4 kuadrat plus min 3 kuadrat kali akar 2 kuadrat min 2 kuadrat plus min 1 kuadrat berarti sama dengan 10 min 8 plus 3 per akar 25 plus 16 plus 9 akar 4 plus 4 plus 1 berarti 25 per akar 5 siap ya gini 4 1 9 50 akar 9 berarti 5 per akar 25 kali 2 akar 3 kali 3 berarti 5 per 5 akar 2 kali 3 berarti sama dengan 5 per 15 akar 2 berarti sama dengan 5 1 per 3 ya 1 per 3 akar 2 kali akar 2 kali akar 2 berarti 1 per 6 akar 2 dah eh ada 5 nya ya berarti ini berarti alpha sama dengan arkes 1 per 6 akar 2 sudutnya ini dia silvi paham lho oke sampai proyeksi faktor ortogonal ya oke terima kasih deh atas waktunya maaf kalau ada salah-salah kata akhir malam bila hitu bal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu nanti malam oke dadah terima kasih sudah datang hari ini semoga ini bermanfaat bye bye